yo hello guys kembali lagi bersama saya disini Cosmo fish guys jadi pada video kali ini saya bakal kasih saya kasih tahu ada eventnya di sini nah event istromitrod ya guys ya bagi kalian yang Islam pasti kalian tahu ya Oke jadi ini itu kalian cukup login aja eventnya Oke disini saya baru mainin ya dari tanggal 16 Maret ya Nah saya dapat 50.000 gold oke dan dari kedua dapat 100.000 gold gold dan satu drumstick dan hari ketika kita dapat mihawk ya Oke kita bakal hitung kita dapat biog berapa oke disini 5 tambah 10 15 tahun 15 30 sama 20 50 dan berarti kita dapat 50 80 mihawk guys oke nih dan juga diamond yang banyak ini 1441 ya oke karena oke nih 1441 ya coy oke coy jadi disini eventnya mantap banget jadi kalian cukup main aja login-login aja kalian klaim dan eventnya saya wajib banget ya karena itu mihawknya 80 dan juga diamondnya 1441 coy oke eh cukup banyak juga oke dan disini karena mihawk saya kurang berapa ya pas banget coy kurang 80 lagi ya eh saya bisa naikin mihawk ke bintang bintang 5 coy oke ini kebetulan banget juga selain ngumpulin dan yang 8000 diamond saya ini nggak saya pakai karena saya lagi nungguin event spend mihawk aslinya cuma eh apa ya karena ini ada diamond dengan konsumsi oh ternyata udah mihawk ya guys memang beneran dah lama nggak main ini mihawknya mungkin saya eh nggak saya beli saya bakal nunggu mungkin mungkin ada bakalan ada gizaru mungkin oke ya habis ini sih kayaknya kayaknya angka ini ya coy kayaknya loh ya saya masih belum tahu dan saya bakal ngumpulin mungkin sampai ya 10ribu damen lebih apa 20ribuan buat dapetin kotak kapal ini ya dia bisa naikin ini si Sun Warship ini karena masih level 2 mau saya naikin ke bintang 3 berarti butuh tiga kotak ini dan berarti saya butuh 30ribu diamond yang banyak banget ya dan saya waktu itu menyesal karena udah tukerin ini ya big top website sama ini seksifat-sifat saat kalau salah karena saya pikir event spednya itu cuma buat eh tahun baru kemarin ternyata sampai hari ini masih ada dan bakal ada terus ya Oke jadi siapa kalau kumpulin demen aja terus biar nanti mungkin bisa dapet gizaru ya oke di sini saya mau oke di shop ini ada apa sebenarnya ini kan hari apa ya tanggal 16 Maret saya lagi libur coy sekolahnya jadi di pekerjaannya mungkin Pulau Jawa juga libur ya karena ada virus Corona jadinya libur dua minggu ya jadi guru-guru Oke jadi gimana ya kalau di antara enak dan nggak enak sih sih kalau saya tuh tetap dikasih di tugasnya walaupun libur tapi ya enak juga libur tapi nggak enaknya itu eh karena virus Corona udah sampai di dekat kota saya coy waduh mudah-mudahan virusnya cepat hilang ya amin Oke di sini seperti biasa Oke enggak ada Oke di sini Oke seorang saya bersharp udah saya kumpulin dan di-back saya udah bisa eh oke di-back saya nah oke saya bisa gabung ini ke semua Oke akhirnya udah bisa nih kalau dijual ya murah-murah jangan kalau di-upgrade critical rate nya bisa nambah 20% ya Oke coy jadi disini eh apa ya tes masih lagi cari lagi kemarin apa ya Oh yang bagus tuh eh mana ya ini sebenarnya bagus lau bloodsharp mungkin saya bakal beli cuma ningkatin 1,5 di coba cepat nah ini merefleksikan temen yang terima tuh 2600 lumayan ya walaupun kecil juga tapi lumayan banget eh nah ini sebenarnya cukup Ivan kofmicsart lumayan ini attack speed ini eh tapi ngomong beli yang mana coy beneran yang menyerap HP musuh saat menggunakan skill Oke ini beneran gede banget sih saya nah ini merefleksifikan damai yang terima sebanyak 7600 ya jadi mungkin musuh nyerang temannya bakal ya gitu ya di refleksikan sebanyak 7600 dan mahal banget 4000 coy waduh Oke mungkin saya bakal pikir-pikir nanti oke itu ada kucing di sebelah saya mau ambil makanan saya beda saya usir dulu tadi nah ini kita beli-beli seperti biasa kita kita tetap-tetap ya oke kita dapat pirate sentomaru ya gratis coy nanti lagi sepencaya masih belum ada karena saya enggak pernah main jarang baca manasin Rebellion beneran selama-lama maik malas banget game ini oke coy karena cuma kayak gini doang ya beneran oke nah disini di pirate ada yang bisa kita tingkatin ini sentomaru pastinya ya karena tadi kita dapat sentomaru tapi nuk males banget sih juga enggak males males banget sih saya masih main mungkin buat login karena ada dia yang antul coy nah di sentomaru bisa naikin ke kita naikin ke bintang 4 oke mantep coy dan masih 85 level saya oke dan bagi kalian tanya guild saya oke saya bakal ke nah ini saya Emperor ya coy bagi kalian yang mau masuk guild bisa masuk aja nggak papa saya eh terima tapi mungkin dan tapi udah udah full ya coy waduh jadi kalian nggak bisa masuk karena udah full mungkin kalau udah nggak full kalian bisa masuk ke guild saya dan kalian kalau masuk jangan lupa war ya coy karena saya eh kadang juga nggak ikut war oke dan udah level 9 ya ininya dan mau level 5 coy oke Gmail saya belum terima hadiahnya ada apa ini oke seperti biasa ini saya hapus dulu dan karena liburnya dua minggu ya saya bakal rajin upload coy dan saya kita usahain bakal upload setiap bari ya coy oke jadi karena libur di rumah gabut ya coy dan kita karena liburan ini nggak boleh jalan-jalan dari pemerintah karena kita suruh di rumah coy waduh jadi anak-anak live ini ya oke jadi saya bakal mungkin buat video sering-sering lah buat kalian ya oke mungkin apalagi ya oh oke kita bakal main arena coy sekali aja ini ya kita cari yang mudah aja ini dan mungkin saya bakal rekomendasiin Hero SS terbaik dan Hero SS terbaik ya saya bakal buat videonya nggak tahu kapan karena besok selesai saya bakal upload Ninja World War ya coy jadi nggak cuma main game ini saya juga main Ninja World War coy karena saya juga lagi suka-sukanya main game itu coy dan kalian bisa download aja nah besok saya eh upload tentang Ninja World War cara downloadnya ya yang versi Indonesia coy Oke jadi kalian bisa gunain main base Indonesia yang tadi kadang gampang susah-susah tersemua ya pada udah matahari coy tuh beneran nggak ngotak ini nah ini ada yang lumayan ini enggak pakai cc ini dan levelnya pun sama kayak saya 85 tapi bedanya ini dia nggak ada IG nya ya oke jadinya mungkin soal attack speed menang saya ini sisarnya kita keluarin nah ini ya kita pakai cc yang biar kita menang attack speed coy dan pakai kapal zone warship biar nambah text speed juga ya pokoknya di arena ini eh pertarungan attack speed dan stun sih kalau bisa dibilang waduh sana karena sisarnya nggak kena stun coy oke kita menang karena itu ya walaupun musuh ada sisar saya damagenya saya nggak pakai tank ya cuma pakai Mihawk coy emang itu ya arena sebenarnya tuh nggak butuh tank-tank banget nggak perlu cukup Mihawk sih menurut saya damagenya dan nanti untuk IG juga damagenya lumayan silau juga yang penting tuh attack speed sama stunnya ya kalau di arena itu nah kalian bisa gunakan perospero buah hankok IG itu bakalan recommended banget dan lo buat gantiin chopper kalian ya dan itu juga bisa ngurangin ini damagenya musuh dan ningkatin eh damagenya kita ya Oke tuh sih mungkin saya bakal upload action rebellion kalau nggak rabu Kamis sih coy tunggu aja Oke jangan lupa like comment share dan subscribe Oke rupiah guys Oke see ya